selamat menikmati sangat dibutuhkan proses pihak ketiga untuk menjelaskan bagaimana hakikat dirinya dan hakikat diri kita itu penting karena kenapa? pihak ketiga itu akan menjelaskan siapa diri kita secara jujur kalau diri kita yang menjelaskan ya pasti antum sampaikan yang baik-baik lah orang pacar itu masya Allah kentot aja nyingkir 20 meter ketika baunya hilang baru balik dari mana? akhi padahal buang kentot doang karena apa? karena pada dasarnya tidak mau kelihatan aibnya makanya pihak ketiga itu yang paling jujur pihak ketiga harus dilihat dia misalkan menyatakan keseriusan ini ikhwannya gagah berani moga-moga tidak mengumbar itu kepada banyak orang jadi kalau kemudian ikhwannya memang sudah menyatakan keseriusan tanya siapa orang yang dekat dengan antum atau akhwannya cari tahu ini ikhwannya itu siapa sahabatnya? tanya siapa? karena dari sahabatnya itu kita akan tahu cerminan hatinya dan bagaimana sifat aslinya tidak boleh antum kemudian istiqara tapi antum tidak mengerti sifatnya bagaimana harus paham ikhwannya ini siapa? bagaimana orangnya? karena apa? proses di dalam ta'aruf itu tidak membeli kucing dalam karung makanya ta'aruf itu diperlukan media ketiga iya nanti yang ngatur ketika ta'aruf ada nandor nandor itu apa? proses melihat usah dilihat bisa lah kalau dia pakai cadar ya dibuka cadarnya jadi ketika nandor kemudian ketemu dipertemukan di satu tempat ada pihak yang ketiga kalau akhwannya misalnya pakai cadar akhwannya suruh buka boleh melihat wajahnya? boleh oh saya tidak perlu melihat wajahnya yang penting hatinya saja emang antum selamanya kuat imannya kan tidak kadang-kadang turun makanya Rasul itu menyuruh kita untuk melihat lihat dong calon istrimu itu dilihat dulu karena dengan melihatnya itu akan melanggengkan pernikahan kamu kenapa? ya wajah itu termasuk diantara perkara yang bisa kita jadikan prioritas walaupun tetap yang pertama kali adalah keimanan amal shalihnya dan agamanya itu yang paling pertama tapi wajah boleh dipertimbangkan kenapa? karena kita menghadapi fitnah fitnah yang berat di kehidupan di luar maka kita memerlukan orang yang menenangkan hati maka nandor tidak bisa kan nandor itu diatur sendiri kan tidak bisa bisa tidak nandor kemudian berdua mengatur nandor? tidak bisa lah ayo nandor yuk di mana? di MACD ya? tidak nandor itu namanya itu namanya nandor-nandor ada yang kemudian ta'aruf melihat konser berduaan ta'aruf itu bukan ta'aruf kayak gitu nandor 4 tahun nandor tidak ada saya lagi ta'aruf Ustaz oh iya ya kapan ta'arufnya? 4 tahun yang lalu itu kan ta'aruf itu ta'aruf itu seingkat teringkat 2 bulan 3 bulan langsung dan itu harus memerlukan pihak yang ketiga supaya semua objektifitas itu nampuk kelihatan tidak bisa mengandalkan itu kalau ikhwanya betul-betul serius kemudian dia paham tanyalah antum siapa sahabatnya? orang tua antum di mana? cari tahu harus cari tahu Ustaz iyalah cari tahu beli mobil second aja cari tahu kok beli orang gak? dapetin orang gak cari tahu antum kalau beli mobil second antum lihat doang itu? tidak antum ketok-ketok padahal kadang-kadang juga tidak paham artinya ketok-ketok ketok-ketok jadi kadang-kadang itu saya dulu emang langsung paham Ustaz? tidak juga orang biasanya beli ngetok-ketok dibuka kapnya dilihat dulu cocok ini bagus tidak mesinnya dicoba mengundang teman yang tahu mesin antum kesini dong saya mau beli mobil nih kenapa antum sampai hati-hati kayak gitu? ya karena berkaitan tentang tabungan antum tabungan antum selama 30 tahun pilih beli mobil itu dipertaruhkan kita mau beli mobil second makanya antum hati-hati sama lah pasangan hidup pun kita harus hati-hati dilihat dulu baiknya dia sama orang tua gimana? cari ikhwan saya ingatkan cari ikhwan akhwat yang hubungannya baik dengan ibunya kenapa? disitu akhwatnya pasti adalah orang yang lembut di dalam hatinya karena orang yang lembut di dalam hatinya itu salah satunya terbentuk ketika dia lembut kepada ibunya cari tahu tentang itu semuanya itu dan itu memerlukan media yang ketiga pihak ketiga itu kemudian penting untuk membentuk objektivitas ketika kita akan menetapkan pilihan kita ya siapapun ikhwan yang dimaksudkan akhwat itu tadi yang bertanya semoga mendengar juga tadi pertanyaan tersebut cepat-cepat nyampaikan siapa teman antum dan sahabat antum kepada sang akhwat itu tunjuklah mereka untuk menjadi mediator di antara kalian supaya tidak ada jerat-jerat syetan pinki virusnya ketika antara laki-laki dan perempuan virus-virus merah jambu itu susah virus-virus merah jambu itu susah makanya kadang-kadang kita harus hati-hati mediasi itu pihak ketiga itu diperlukan Barakalwabikum terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!